Saya mau interaksi di sini. Kami ini diluki perusahaan paling hardcore di dunia karena hanya menerima karyawan-karyawan yang strong aja. Kerja 8x24 jam, 8 hari seminggu. Ini adalah shikel baju di kaki. Biar sekali kalian duduk depan laptop, gak bisa pindah lagi. Ternyata nari kerja gak semudah macotan bootcamp itu ya. Semoga kantor yang kali ini bagus deh. Gak kayak yang di episode sebelumnya. Tapi kok kayaknya sepi ya kantornya? Ini kantor apa campaign yang lejana ya? Eh, pak, pak. Orang SR-nya hari ini dateng ke kantor kan? Oh, maksudnya bagian personal ya? Tungguin aja pak, kita juga nyampe. Hmm, lama juga ya. Udah telat setengah jam ini. Janjiannya kan jam 9. Ini pada niat gak sih? Hmm, atau mungkin kena macet kali ya? Apa stuck di Manggarai? Hmm, lagian. Sekarang jaman teknologi udah canggih. Kenapa gak lewat zoom aja ya? Hmm, ini HRD-nya punya gaul di poskambling komplit apa ya? Mas Woy, bangun mas. Mau interview ya? Hah? Eh, 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 nggak eh. Iya, kak. Eh, iya maaf, kak. Iya maaf, saya ketiduran. Saya dateng tadi dari jam 8. Jam 8? Wah, mas kerajinan nih. Jangan berlebihan gitu, ah. Jam segitu saya masih ngopi dan nongkrong di coffee shop. Masnya rajin amat sih, jadi gemas. Hmm, kak, kita kan janjian jam 9. Udah deh mas, mau interview gak? Sini ikut saya. Iya deh, oke kak. Jadi gini mas, kantor kita tuh lain dari yang lain. Kalo orang lain, rame pengennya hardcore. Pulang tengah malem, dateng lagi subuh. Kita sih gak gitu ya. Kalo kita kan kerusahaan softcore. Nanti kalo lolos mas akan diangkat jadi PNS, pegawai negeri softcore. Hehehe, leceh kan? Eh, istilah sekarang aneh-aneh ya. Hmm, softcore tuh maksudnya gimana sih kak? Kalo di sini, mas kerjanya gak usah terlalu biat. Gak usah dateng pagi-pagi, hidup di bawah santai aja. Mau kerja ya kerja. Enggak juga gak apa-apa. It's okay. Semuanya kan udah dianggarin tuh. Santai aja lah. Nanti juga dapat funding lagi. Bro, bagi duit lagi dong. Buat apaan? Perusahaan Ruki juga. Kapan duit gua balik? BTW? Gue ini harusan harper tuh. Ruki bisa berwarfer ya. Hmmmm. Terus, kita juga punya value nih. Today's best performance is enough. Tomorrow gimana ntar? Gak perlu amis-amis banget lah sampe kerja 996 gitu. Meeting tiap hari. Tapi jadi CEO mustahil. Bercanda. Wah, lucu juga ya value-nya kak. Keren kan? Ada lagi nih. If not now, later. If not me, you. Jadi, mas kerja di sini chill aja ya. Masa buru-buru. Kalo lagi under pressure, healing aja dulu. Kita gak growth juga gak apa-apa. Campaign gak meet target juga it's okay lah. Kita banyak duit kok gak kaya di tangga. Jadi gitu ya. Untuk kegiatan sehari-harinya aku jelasin ya. So, untuk clock hour, kita usually ada assembly pagi at 7. After that, harusnya sih kerja ya. But kalo kamu mau ngopi atau chill dulu bisa lah. Yang penting 11am balik lagi ya. Oh iya. Kita lunch jam 11.15 ya. After lunch, balik lagi kerja jam 2 lah. Santai aja. Pelat-pelat dikit sampe jam 3 oke lah. Ntar after 4, bisa pulang deh. Jangan lupa Aksa nanti jam 5 ya. Biar tunjangan kamu gak kepotong. Hehehe. Oh iya. Kita tetap harus WFO ya. Walau gak ngapa-ngapain, jangan ikut-ikutan kucing-kucing yang di IG itu tuh. Yang maunya kerja remote dulu. Orbus kita aja kadang masih loh. Jalan kaki ke kantor 6 jam sehari gak ngeluh lagi. Ma, papa pergi dulu ya. Halo. Meetingnya cancel kak. Eh, pak bos ke pasat ke jurang. Eh, kedengarannya di sini kayak teman kanak-kanak ya kak. Tapi, justisnya jalan-jalan aja ya kak dengan budaya kaya sekarang. Lumayan kak. Terakhir saya denger sih rano main perusahaan masih ada 1 bulan lagi. Masih aman lah. YEEHAH!